Mirsa Polisi memeriksa intensif seorang ibu di Kutalam Banda Aceh, Provinsi Aceh yang mengikat anaknya dengan posisi terbalik. Meski mengaku hanya memberikan peringatan, namun aksinya ini memicu kecaman dari masyarakat. Saat ini ibu presidia berinisial NH, bersama anaknya berada dalam pengawasan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Banda Aceh. NH mendapat pembinaan lebih lanjut dan konseling. Polsai Kota Alam hingga kini memeriksa lima saksi termasuk perekam video. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, NH mengaku aksinya ini merupakan caranya untuk menegur ataupun memberikan teguran kepada anaknya. Seorang siswi SMP di Makassar, Sulawesi Selatan mengaku diculik enam pria bertopeng dan dibius hingga tidak sadarkan diri. Namun penculikan tersebut ternyata kebohongan telaka lantaran gadis 14 tahun itu takut dimarahi orang tuanya karena dua hari tidak pulang ke rumah. Siswi SMP berusia 14 tahun ini diperiksa aparat Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan karena membuat heboh dengan pengakuannya telah diculik enam pria bertopeng. Dirinya mengaku sempat disuntik cairan hingga tidak sadarkan diri. Polisi yang menerima laporan orang tua kemudian mengungkap jika penculikan ini tidak benar dan merupakan karangan sang siswi yang takut dimarahi orang tuanya lantaran dua hari tidak pulang ke rumah. Kita merasa ada kejanggalan dari keterangan-keterangan saksi-saksi kemudian keadaan real di TKP sehingga kita melakukan lebih dalam lagi pemeriksaan terhadap korban sehingga akhirnya korban mengakui bahwa yang bersangkutan sebenarnya tidak diculik namun perdegi meninggalkan rumah dikarenakan ada sedikit permasalahan dengan ibunya. Polisi masih mendalami motif dari siswi mengarang cerita penculikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Berita penculikan ini sempat menggemparkan warga sekitar tempat tinggal pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dari Sungguh, AINews melaporkan.